Pemkot Pekalongan menetapkan situasi kota Pekalongan dalam kondisi tanggap darurat bencana banjir. Hal ini dilakukan karena banjir yang sudah berlangsung selama sepekan belum menunjukkan tanda-tanda akan surut, bahkan kian meluas. Dilanda banjir sejak sepekan lalu, kondisi kota Pekalongan benar-benar memprihatinkan. Nyari seluruh wilayah yang ada terdampak bencana ini. Tak mau menunggu lama, pemkot Pekalongan pun langsung menyatakan kota Pekalongan dalam kondisi tanggap darurat bencana banjir. Penyampaian masa tanggap darurat ini disampaikan langsung oleh wali kota Sailani Mahfud di lokasi pengusian di Masjid Al-Karomah, kota Pekalongan, Senin pagi lalu. Menurut wali kota, banjir yang semakin membesar ini sudah merendam 22 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di kota Pekalongan. Selain ada belasan ribu warga terdampak dan mengungsi di berbagai lokasi pengungsian. Penetapan masa tanggap darurat bencana ini dilakukan untuk mempermudah penanganan dan bantuan kepada para warga yang terdampak banjir. Penetapan masa tanggap darurat bencana ini akan dilaksanakan selama dua minggu sampai dengan tanggal 20 Februari mendatang. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan